Perusahaan banjir yang mengenangi lebih dari 600 rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Lambongan, Jawa Timur berangsur-surut. Namun beberapa rupa warga masih ada yang terkena banjir yang kebetuluan air Bengawan Solo ini. Nah para korban banjir berharap banjir agar segera surut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Banjir luapan sungai Bengawan Solo yang melanda wilayah Lambongan, Jawa Timur di hari keempat ini mengalami penurunan. Banjir melanda 15 desa di 5 kecamatan. Sedikitnya 679 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air berkisar antara 40 cm hingga 50 cm. Kini air yang merendam rumah warga mulai surut meski tidak signifikan. Mbak ini banjir sudah berapa hari? Empat hari. Empat hari. Ini gak mengisi mbak? Bukan. Kenapa mbak? Anakku gak geleng itu. Gak mau? Anaknya gak mau? Sementara menurut BPBD Lamongan, banjir akibat luapan Bengawan Solo sempat meluas kelima kecamatan dan menggenangi ratusan rumah warga. BPBD kita melakukan antisipasi atau penahanan. dan cepat untuk memberikan bantuan banjir akibat luapan pelancongan dan penggota untuk mengantisipasi terjadinya luapan air pengasulur ke pemukiman. Hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Warga berharap pemerintah Kabupaten Lamongan segera memberikan bantuan makanan siap saji dan turun tangan mengatasi banjir tahunan agar aktivitas warga berjalan normal kembali. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, INews melaporkan.